Hai Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sahabat saya dimanapun berada pagi ini kita akan berkebun ya pagi-pagi itu udah buka warung kayak biasa Nah mari kita berkebun jangan lupa kalau kita mau berkebun itu yang paling penting ke ini dari rahmat semesta lihat ya ini potnya pecah ini ya teman-teman saya juga banget tengok aklonema karena warnanya itu macam-macam ya cantik-cantik kalau dilihat itu warnanya merah-merah ya jadi saya kemarin beli di online shop beberapa kali ya dan ini tuh sudah saya tanam sebenarnya ini videonya waktu saya unboxing barangnya gitu ya saya lihat saya bikin video cuma kemarin waktu nanam enggak di video yang ini teman-teman nah ini ada beberapa tuh ya dateng akhirnya karena sudah banyak media tanamnya tuh saya minta ambilin tanah sama suami dan akhirnya yang ini yuk kita lihat sebenarnya waktu mereka live itu nampak besar ya datang tuh agak kecil tapi Alhamdulillah masih seger-seger ya datang tuh beneran enggak rusak enggak ada yang rusak lah teman-teman datang cuma agak kecil aja ada yang kecil tapi yang enggak semuanya kecil lumayan juga yuk ikutin kita dalam berkebun sahabat saya dimanapun berada saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafia tidak kurang sesuatu apapun bahagia selalu ini taman yang saya bilang mau berkebun ya teman-teman jangan bayangkan kebunnya itu luas gitu ya halamannya itu luas padahal mana itu cuma sebidang ya cuma ukuran berapa sih itu di pinggir jalan lagi ya dekat tangga nah ada tempat dikit space dikit ya Nah itu disitu saya mau tanam-tanam ya memang sudah ada tanaman sih sebelumnya cuma ini saya lagi ke pengen banget bikin taman-taman kecil gitu ya kebetulan kemarin itu lagi pengen banget tengok-tengok aklonema di online orang-orang jualan live gitu eh jadi kepengen beli akhirnya tuh beli beberapa kali yaitu Nah dapat paketan aklonema yang sudah saya seri yang sudah saya videokan juga itu sebelumnya dan waktu tanamnya itu saya nggak bikin video ya teman-teman karena nggak kepikiran sih pengen bikin gini tapi hari ini aktivitasnya karena pengen beres-beres ih bikin video ajalah gitu ya media tanamnya yang saya pakai itu biasa teman-teman media tanam tanah biasa karena kemarin itu kan kalau beli ya lumayan juga ya kalau beli tanah hitam sebenarnya tuh bagus kalau memang bisa beli tapi kebetulan saya itu suami kemarin saya minta tolong dia mau ya carilah tanah hitam gitu tanah-tanah lah pokoknya nggak mesti tanah hitam kebetulan ada bongkaran tanah perbaikan jalan tuh ya di agak lumayan jauh nah dia pakai mobil sama tetangga minta tolong bareng berdua mereka ngambilin tanah akhirnya itu ada beberapa ember tanah sama beberapa karung gitu ya akhirnya sudah saya tanam nih ke aklonema saya Nah ini bagian merapi-rapiinnya aja ya teman-teman bersih-bersih beres-beres ditemanin sama si krucil-krucil saya tuh lihatin tuh nungguin saya di jalanan tuh ya mereka juga ikut senang sih ikut bermain di luar diiringin kicauan burung teman-teman denger nggak itu kicauan burung itu kebetulan anakku saya ada yang suka pak pelihara burung jadi pagi-pagi itu ada burung yang berkicau-kicau di atas tuh lumayan banyak sih burungnya jadi kita dengerin suaranya aja ya Nah gitu teman-teman buat teman-teman yang juga hobinya kayak saya mempangatin aja lokasi yang ada tempat yang ada nggak mesti ya kalau di kampung Iya kalau kita berkebun punya halaman luas ya punya tanah sisa lebih mau berkebun mau tanam apa aja boleh tapi lumayan kalau saya cuma punya tiga batang cabai rawit kebetulan enggak terlalu banyak konsumsi cabai ya cukup sih itu cabai cuma sekedar untuk masak mie atau sebelum sekedar campuran masakan gitu ya Nah jadi teman-teman yang suka berkebun enggak ada salahnya juga tanam-tanaman apa aja lah mungkin tanam kunyit kayak gini ada jahe merah lo disini sebenarnya Nah itu cukup juga untuk masak bumbu itu sekadarnya terus nanti sudah ada serai itu ya di sudut sana itu juga jadi teman-teman untuk tanam-tanam konsumsi sendiri kunyit dan lain-lain sebagainya itu bagus teman-teman ini bahwa pohon pepaya daun pepaya itu kan teman-teman tetangga kadang-kadang ada juga yang minta buat obat katanya kan lumayan ya kan walaupun tanamnya di dalam pot cuma beberapa pohon gitu ya gitu teman-teman nama pantin yang ada kebetulan saya itu punya pot yang kemarin untuk dijual teman-teman pot dari sabut Nah itu waktu saya jual potnya malah ada yang nanya minta sama bunganya nanti kalau bunga-bunga ini sudah suburnya sudah bagus tuh ya saya akan jual satu paket dengan potnya jadi buat teman-teman yang tidak suka berkebun tapi suka bunganya tunggu saja bunga-bunga saya ini subur dan saya live kebetulan ini tuh ada meja ya meja bekas tempat jualan udah agak rusak juga sih Nah saya angkat buat alas saya coba untuk alas bunganya tak tahu tahan berapa lama itu nanti disitu Nah kita coba aja sih mampangatin yang ada sampai dia rontok kan Nah itu kerjaan saya saya geser-geser sendiri kalau diangkat nggak kuat ya teman-teman jadi itu caranya supaya kerjaan kita nggak terlalu melelahkan jangan diangkat teman-teman apalagi itu kalau angkat tanah gitu berat ya kita nggak punya tenaga kecuali yang bantuin bapak-bapak mungkin dia kuat lah ya kalau kita nggak kalau saya itu sistemnya geser-geser kegeser ya ya yang penting tidak mengeluarkan tenaga yang ekstra itu aja punggung saya udah sakit loh jangan lupa juga kalau kita sedang kerjaan begini itu teman-teman di dalam hati tetap solawatan ya baca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Allahu Akbar atau sekedar Allah 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 atau apa ajalah yang kita ingat subhanallah subhanallah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gitu ya daripada mikirin yang aneh-aneh nah sambil geser-geser sambil angkat-angkat tetap zikir ya teman-teman tetap zikir siapa tahu pas lagi ngangkat-ngangkat malaikat mautnya datang Israel datang undang kita mau pulang lumayan juga ya teman-teman ngangkat mindain kayak gini-gini tuh olahraga pagi hari ya ngangkat-ngangkat keringatan juga lah pengganti olahraga dikit tapi pinggangnya sakit teman-teman capek juga loh kayak betul aja kan iya deh kayak betul aja tapi ya gitulah teman-teman namanya juga rumahnya enggak ada lagi yang tersisa ada juga di belakang udah jadi kandang ayam ya kalau urusan kandang ayam itu pak suami ya nah gini kalau sudah kita itu siramnya tuh kayak gini teman-teman bagusnya sih pakai semprotan tangan gitu ya sebagai kena cuma saya belum punya ada tuping belum saya itu jadi saya tetap siram-siramnya manual aja karena bunganya juga enggak banyak ya itu siram-siram manualnya cuma untuk yang aklonemanya ya teman-teman kalau yang lain itu biasanya saya langsung siram ke pohonnya aja ini juga lagi daripada ini ya teman-teman sebenarnya saya suka banget berkebun bertani itu sampai dulu ibu saya bilang saya itu pernah bawa anggrek pohon gitu ya anggrek dari hutan gitu waktu cari kayu waktu masih kecil-kecil gitu ya saya bawa kata ibu saya kamu ada-ada aja tuh bawa anggrek katanya enggak bakalan hidup terus saya bilang hidup mak coba kita tanam kalau tanya kalau nanti hidup itu anggrek katanya anggrek pohon gitu teman-teman jadi kalau itu hidup nanti katanya kupanggil kau si hidup kata ibu kulu teman-teman eh beneran hidup loh itu digantungin di bed saya eh apa tanam di pohon ini di pohon petai waktu itu terus yang satunya saya tanam di tanah tetap hidup anggreknya sampai itu kemarin subur banget sampai banyak akhirnya ibu saya bilang iya betulan hidup jadi saya itu tangannya si hidup ya apa aja yang saya tanam Insya Allah kalau tanamnya masih di bumi hidup tapi kalau tanamnya bunga duit enggak ada jadi buat saya itu mau medianya apa aja selama itu medianya masih berbentuk tanah dan yang wak pantas untuk bisa hidup tanaman saya tanam itu pasti hidup teman-teman itu aja ada anak duren ada anak nangka biji nangka saya tabur-tabur gitu aja pun hidup ya cuma belum dibindahin nah gitu ini tuh rumah tetangga sebelahnya kosong jadi saya sapu-sapu saya latihan dulu sambil salawatin siapa tahu nanti dijual itu bisa dibeli ya teman-teman hahaha bolehlah ya saya baca salawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad ya kan ya kalau rezekinya nanti mungkin dia jual gitu ya suatu hari entah saya yang beli atau anak saya yang beli layakkan belah tinggal nambah sebelahnya gitu ya kita numpang parkir di sebelahnya nah balik lagi ke sini teman-teman udah mau selesai nih ya berkebunnya tuh ya tuh dibawa tangga tuh ya Nah itu banyak kan Nah itu banyak saya itu udah pesen kemarin tuh kalau nggak salah beli di online shop itu sampai lima kali beli ya yang harganya itu enggak mahal-mahal amat sih 100 dapat 8 100 dapat 6 100 dapat 10 nah ini tuh tanaman tanaman yang ditabur-tabur gitu aja tuh ya tuh cabe ditabur gitu aja hidup itu ada kapolaga kemarin tuh dibeli juga nah itu ada rimbang ada bunga ya lumayanlah untuk menyenang-nenangin mata saya di gitu ya Oke teman-teman terima kasih sudah ngikutin saya saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafia tidak kurang sesuatu apapun bahagia selalu tetaplah tersenyum apapun yang terjadi dalam kehidupanmu dibawa dibawa gimana dia dibawa enjoy ajalah lihatin tanaman salurkan dengan hobi yang kita apa hobi kita gitu ya Nah setelah itu mungkin dengan melihara hewan dan peliharaan atau apa aja yang buat kamu senang ya berteman mereka membuat mereka bahagia juga sekali lagi terima kasih dan dari batam kepulauan riau kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Mari kita kembali beraktifitas seperti biasa semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah barokah untuk ini beribadah kepadanya nah kembali beraktifitas seperti biasa dan ini hari-hari yang akan kita lalui sekali lagi terima kasih dari batam kepulauan riau wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai